Intro Merupakan mobil yang menginspirasi Toyota Fortuner Merupakan SUV sejati Merupakan salah satu keturunan legendary dari Toyota Ini adalah Toyota Hilux Surf Selamat datang ke channel Motomobi Nah, Use Car Review Untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan Intro Hmm, sedikit sejarah tentang Toyota Hilux Ternyata nama Hilux sudah lama ada di dunia ini Sejak tahun 1969 Selain Land Cruiser, ternyata divisi mobil heavy duty Toyota diisi juga dengan Hilux Kalau Land Cruiser itu untuk mewah-mewahan juga Hilux ini dulunya dibuat sebagai mobil pekerja Tidak ada versi mewahnya Hmm, yakin tidak ada versi mewahnya? Jadi begini Hilux generasi pertama, kedua, dan ketiga Memang dibuat khusus untuk angkutan barang Namun mungkin karena Hilux itu laku dan banyak permintaan dibuatkan Versi untuk manusia dan sekaligus juga bisa untuk ngangkut-ngangkut barang Dan juga tidak rusak-rusak Pada generasi keempat Toyota Hilux dibuatlah versi mewahnya Yaitu dengan nama Toyota Hilux Surf Atau di luar Jepang namanya adalah Toyota 4Runner Versi pertama Hilux Surf ini bentuknya memang mirip Hilux biasa Namun di bagian belakang pickup-nya diberikan tambahan fiberglass Sehingga terlihat seperti SUV sejati, bukan pickup Bagian atap fiberglass ini bisa dibuka dan ditutup Sehingga apabila dibuka, fungsinya bisa untuk barang seperti pickup biasa Generasi pertama Hilux Surf ini muncul tahun 1983 sampai tahun 1989 Kemudian generasi kedua Hilux Surf muncul tahun 1989 dengan kode N120 atau N130 Bentuknya berbeda dengan generasi pertama yang pakai atap fiberglass Generasi kedua ini akhirnya pakai model atap yang keras Tidak bisa dibuka tutup Namun tetap saja, potongan desain atap dan kaca belakangnya seperti seolah-olah atap yang bisa dibuka tutup Selanjutnya di generasi ketiganya atau yang Anda bisa lihat pada video ini Lahir di dunia tahun 1995 Dan hanya tersedia dengan varian SUV saja Apa saja yang unik tentang mobil ini? Nonton videonya sampai habis karena si mamang-mamang mobil bekas itu akan full review mengenai mobil ini Kemudian tahun 2002 muncul lagi generasi keempatnya Bentuknya mirip seperti Hilux yang kita lihat dulu di tahun 2004 Namun dengan headlamp Fortuner yang paling tua Dan yang terakhir adalah Hilux Surf generasi kelima yang muncul tahun 2009 Ini yang bentuknya paling gagah diantara semua Hilux yang ada Lebih besar dan mendekati kastanya Land Cruiser Dan ya Hilux Surf generasi kelima ini masih dijual hingga sekarang Nah sekarang mamang-mamang ini sudah siap melanjutkan reviewnya Ayo mamang silahkan Pusing sama sejarahnya Singkatnya ini adalah cikal bakalnya Fortuner Ya karena tahun 2009 itu tidak berganti model lagi Jadi ini adalah generasi ketiga seperti ini Dan yang generasi keduanya itu kan pakai basicnya memang dari pickup truck gitu ya Kalau ini basicnya adalah chassisnya pakai Land Cruiser Prado yang J90 tuh Makanya dia pakai PR Keong semuanya Ini lebih nyaman dan ini harus tahu juga Apa bedanya sih memang sama Hilux biasa Sama Hilux Surf Hilux Surf itu dibuatnya di Jepang Kalau di luar negeri namanya Toyota 4Runner Yang pickupnya namanya Tacoma gitu ya Nah ini adalah versi kastanya lebih tinggi daripada Hilux yang biasa Makanya ada Surf gitu ya Surf itu ya sebuah ekspansi dari sebuah Hilux yang bertipu luxury Dan juga dia adalah modelnya SUV bukan pickup gitu Itu bedanya Terima aja Jadi bentuk depannya itu seperti ini Kalau lihat-lihat juga ini kayak kijang gitu Dan makanya kalau yang sekarang Hiluxnya itu sama satu platform dengan Innova Kalau ini ya mirip-mirip kijang dan bentuknya itu simple-simple ya Ini masih pakai kaca nih Kaca bentuknya juga simple grillnya lurus-lurus aja bawahnya gini Terus lampu senes segede gaban gini Nggak ada fog lampnya kalau zaman dulu tuh ya tahun 90-an 95-an Ini nggak ada fog lamp dan ini tahun 2000 nih mobilnya Ada air scoopnya ini menandakan dia pakai turbo diesel ya Turbonya tuh di atas gitu loh ada intercoolernya di atas Spion tanduk juga nih lucu Kontur-kontur tipis-tipis aja tipis-tipis Iya keren banget pengen Jadi ini versi pekerjanya dari sebuah Land Cruiser Jadi di bawah kastanya tuh dari Land Cruiser 70 series Di bawahnya ada Hilux Surf lagi Di bawahnya ada Hilux gitu Wow panjang sekali 4850 Gila panjang loh ternyata Wheelbase 2675 Ya lumayan panjang sih wheelbase-nya Cuman yang membedakan sama Hilux biasa dulu ya Hilux Surf sama Hilux biasa Yang sejamannya Ini ground clearance-nya lebih rendah dibandingkan Hilux yang biasa Karena ada footstep juga Terus memang lebih rendah gitu Ini depan-depannya warna-warna kayak mirip Street tone ya Strada L200 gitu merah terus ini yang abu-abu Terus dia pakai velgnya lebih gede gitu Ini velg 16 kalau nggak salah Nah kan bener kan 265, 75, 16 Tapi ini bannya udah bukan yang aslinya Tapi yang pasti dia pakai velg 16 Mirip-mirip seperti Prado Depan cakram, belakang trommel Ya masih bekerja Tuh kan belakangnya tuh nggak pakai per daun lagi Udah pakai per keong Pasti enak dipakain Lampusennya masih di sini Belum tenar yang namanya ada di sini lampusen Model Cepol Black Dove Disininya masih sewarna body Disininya juga gede nih Dulu-dulu kalau yang namanya surf Belakangnya tuh kayak ada pembeda gitu Jadi Kedable cabin ditambahin lagi Cabin di belakang Kalau ini benar-benar pure Cabin Demen deh mobil-mobil beginian deh pada mobil jaman sekarang Belakang Nah ini baru nih laki banget Masih ada ban kondenya gitu ya Terus juga Dia pegangannya kayak mirip-mirip Terano yang terpisah dari si ininya Ini bisa dibuka nih kacanya Elektrik lagi Keren sekali Ada wipernya Terus juga Ini kan kayak nggak ada apa-apa ya Cuma kayak topi belakang Dan ternyata Ada tulisan power Rear Under Mirror Bisa keluar Aduh ini keren sekali Hilux serve SSRG Dan ini memang istimewanya gitu ya Kalau zaman dulu Ini kan karena terbangun Inspirasinya dari Pickup atau double cabin ya Makanya di belakangnya Ini tinggi sekali Jadi kalau nanjak Ini pasti aman Lihat Wah Tinggi sekali Nih jadi kalau Toyota Hilux serve Cuma ada Five seater Belakangnya itu kosong Jadi ini seakan-akan Untuk membawa barang aja Makanya versi kastanya itu Sedikit di atas dari Hilux biasa Ada power socketnya disini nih Enggak ya Cuma kalau ini Flat floor nggak dia Kalau misalnya bawa barang panjang gitu Makanya dibilangnya Hilux serve Mestinya bisa bawa Papan serve Jadi ini Kelipatannya Nuh Apakah bisa flat floor Harusnya bisa Oh ini tarik dulu Dan Flat floor Keren sekali Jadi ini tempat duduknya Dilipat ke depan dulu Wah Ini kalau pintunya Berat Disini Bukan disini Ada talinya khusus Berat banget soalnya pintu Ini Banget Ini Ini bahannya Persis Kijang Ini soft touch Cuman Persis banget ya Kayak kijang Ini corak-coraknya Tapi ada blow drone-nya Hilux gitu ya Lebih tinggi Derajatnya Sini ada tempat Menyimpen speaker Joknya Joknya tuh bukan Kayak Blue drone biasa ya Ini lebih kasar sedikit Karena ini adalah Sebuah Jeep gitu Sebuah SUV Jadi ada fakta menarik Dulu Hilux Serve Itu sejak Tahun 80-an Something Itu Kelasnya adalah Compact SUV Tapi semenjak yang ini Menjadi Mid-size SUV Itu faktanya Naik kelas dia Kantong Kantong Oke duduknya Ya ini mirip-mirip Seperti Kita duduk di Cherokee Agak-agak Ke atas sedikit Dekat sama Roofnya Tapi duduknya kok enak ya Bisa dibundurin lagi gak? Oh gak bisa Udah fix Agak-agak tegak duduknya Cuman ininya Empuk banget Ini perjalanan jauh juga gak capek Kacanya gede-gede Kayak mirip Naik di kijang Cuman versi yang Ininya kabinnya lebih pendek gitu Cup holder Ada dua biji Ada asbaknya Ada high low Ini mungkin buat kulkas ya Di dalam sini ya Mungkin ya Ini sualannya Dari mana ya Ini kenapa nih Atapnya lebih rendah Karena ada Sunroof Gede Tuh kan kayak kijang Cuman versi lebih mewahnya aja Kijang Kristal lah ya Mirip-mirip nih Ada burdu-burduin sebelah sini Mirip Terus bahan-bahan joknya juga sama Yang dengan ini belakang Agak-agak kasar dikit Cuman ini Setelan kursinya tuh lengkap Ada head adjuster Maju mundur Senderannya ada Lengkap Ya duduknya kayak di Cherokee gitu ya Ini kesukaan Posisi duduk Kesukaan bule-bule tuh kayak gini War window-nya lengkap Auto Juga Terus ada retracknya Ada retrack nih Gila Ada electric spion juga Panas ya Kuncinya tuh kayak gini Pastinya tuh kayak ada Tombol alarmnya ya Udah nyatu Masih simple Waduh Suara mesin truk Kayak Toyota Dina Ini mesinnya berbeda dengan Fortuner yang Sekarang-sekarang Berbeda sekali Satu KZ FN Nanti saya ceritain di mesinnya Jadi fakta menariknya Ini walaupun High pressure Injector Tapi dia Masih indirect Injection Jadi Udah advance lah Misalnya di atas ini nih Ini ada yang namanya Kayak misalnya Penerangan Nah disini tuh ada Kompasnya Ada Humidity-nya Berapa Altitude-nya Berapa Ada semua disini Sama Outside temperature Ada untuk Adjusting Segala macem Bisa dimatikan Bisa dinyalain Ini udah mulai Sunburned ya Jadi harus matikan aja Sayang Terus ada Lampu-lampuan Kayak gini Udah terpisah tuh Kanan-kiri Terus sama Ini Oh ini moonroof Wow Jadi bedaannya apa Kalau sunroof tuh ke atas Ngelipatnya Ngebelakang ngesernya Kalau moonroof tuh Masuk ke dalam Wah Keren sekali Gede lagi Ini bisa buat Pawai ini Nah terus ada Teknologi apa lagi Ada digital clock nih Ala-ala Toyota Memang Ada rear defogger Ada hazardnya Terus juga ada Model pencet-pencetan Seperti ini AC-nya Ada heaternya juga Ada semburannya Lengkap Segala macem Untuk di sebelah sini Nah ini dikasih Bolongan untuk Double din Nih Sini ya Ada untuk Nyimpan-nyimpan Di sebelah sini juga Terus Asbak Core socket Tempat nyimpan Di bawah lagi Dikit banget Nah disini juga Ada tempat nyimpan lagi Nih Kecanggihan yang pertama Jadi ini pakai Transmisinya Sudah advance Pakai ECT Electronic Apa Transmission Ada power mode Sama normal mode Keren ya Terus disini Nah ini Ada tombol Untuk rear mirror Spion belakang Yang bisa Ngelipat Atau masukin lagi Yang tadi tuh Tahun 95 coy Udah ada Beginian Nggak ada apa Begini Nggak ada Nggak apa Sudah Terus Ini Cup holder Tuh Ada dua biji ya Sini Fungsi normal Disini ada Tilt steering Tapi belum teleskopik Sudah cukup lah Zaman-zaman dulu Terus disini banyak Tombol-tombol yang Aneh-aneh juga nih Nah ini adalah Tombol untuk Power window Kaca belakang Bukan kaca roko kedua Tapi paling belakang Bisa dibuka Jadi kalau orang bule Suka bawa Jaing Itu taruhnya belakang Dibuka aja kacanya Jadi baunya tuh Nggak masuk ke dalam Itu Fungsinya Kayak mobil barang juga Jadi buka aja Nggak bau-bau gitu Terus disini Ya tombol fog lamp Fog lamp Dimana fog lampnya Ini nggak tau Tombol apa Ini tambahan Tapi ini yang lucu Idle up On Ngegas sendiri Mobilnya Ini fungsinya apa Jadi kalau kita Misalkan lagi Offroad-offroad Masukin ke gigi 4 Loh Biarin aja Dia ngegelinding sendiri Jadi mesinnya Nggak ada Kekurangan Momen gitu loh Jadi tetap akan Hidup Jadi kalau ditekan lagi Mat Tuh turun lagi RPMnya Aneh tapi berguna gitu Terus Ini Transmisinya Matic Maticnya masih sederhana Cuman Ini udah Matic Pantesan mahal Mobilnya Matic dipadukan Sama tongkat Untuk 4 wheel drive Ya disini Hebatnya Di Hilux Surf Itu pakai Center differential Ini disini ada tulisan H2 H4 nya Itu bukan digeser Cuman dipencet saja Nah kalau didorong ke belakang Itu H4 L nya kecil Jadi bukan low Tapi ini adalah Locker Di tengah Kalau low nya Ada L4 L4 L Jadi lockernya itu Berfungsi ganda Ada L nya 2 Keren Saat penyimpanan Tidak terlalu banyak Ada lampunya Ada lampunya juga Jadi lebih mewah Duduknya enak Ini empuk Jarak jauh Tidak akan capek Kita lihat Mesin Ini baru nyadar loh Lanternya ada disini Iya Bagus ya Ini benar-benar Ya Sukahan bule sih Emang Paling sebel Kalau panas-panas Gini buka mesin Panas banget Mana Mana Ini mesinnya Mesinnya itu gak gede-gede amat ya Untuk sebuah Kesukaan bule Cuman 3000 cc 4 silinder Turbo Intercooler nya disini Tuh 4 silinder doang Ini pake kodenya 1KZTE Nah dia tuh punya tenaga 128 HP Kecil ya Untuk 3000 cc Cuman torsinya 287 Nm Torsinya tuh mengalahkan Horsepower nya Lebih-lebih Ini benar-benar Bertorsi sekali nih Mobil Kayaknya dilepas gitu ya Kalau misalnya manual ya Lepas Kupling aja Gelinding Tapi untungnya dia Matic Yang diseluruhkan ke 4 roda Jadi pake 4WD Jadi dia Sebuah part-time 4WD Cobain aja kali ya Jadi harus tau Bedanya Dulu Dia pake sasis-sasisan Yang kayak leather frame Parah gitu ya Tapi kalau ini Gue udah pake sasis-sasis Perkeong tuh Beda-beda Gede-gede lagi Pakinya Wow Cobain lah Udah gak sabar Hai Lexer Ini kayak Nyetirnya tuh kayak mobil Kalau mobil-mobil Amerika tuh kayak gini Mobil-mobil Everest The Ford Everest yang generasi pertama Kayak gini nyetirnya Yang kita tuh merasa di atas Setirnya tuh gede Hampir nempel-nempel ke Paha kayak gini nih Jadi berbeda ya Dengan kijang Beda-beda Gak bisa disamain Ini SUV banget gitu SUV tapi SUV pekerja gitu Ya posisi duduknya Memang gak enak-enak amat ya Ya posisi duduk untuk pekerja gitu Mobil pekerja Kitanya tinggi Woodnya kelihatan Air scoopnya apalagi Spion tanduknya kelihatan Pilar A nya kecil Model-model tahun 90an Kayak gini banget Kacanya tuh gede Dah Itu yang disuguhkan dari Hilux Surf Cuman mobil-mobil seperti ini Akan terkenang-kenang selalu Dalam pikiran Kita suka gitu ya Kalau kita hidup di tahun 90an Dikasih mobil kayak gini sih Mewah banget gitu ya Kesannya Tapi walaupun gak enak-enak amat duduknya Termasuk nyaman Karena joknya juga empuk Gitu Suspensinya Lebih empuk daripada mobil pekerja Yes ini empuk seperti Gak sempuk Prado sih Cuman ini Lebih keras sedikit Lebih firm sedikit Daripada Prado yang J90 Ya remnya tahun 90an lah Tipe SUV Gak terlalu gigit-gigit amat Jadi kalau misalnya kita ngerem Itu harus dari jauh dikit Supaya gak terlalu kaget gitu Jadi pake mobil beginian tuh Enaknya nyantai Cruising gitu ya Bukan dipake untuk kebut-kebutan Untuk overland Ah udah paling cocok deh Mobil beginian Terus terasanya tuh Kayak paling gagah sendiri gitu Di dalam kota Karena kita tinggi Udah gitu Gak ada yang nyamain mobilnya Jadi terasa bangga gitu pakenya Pantesan mahal Iya Karena jarang juga mobilnya Wah di dalam kota sih cukup banget ya Performa mesin seperti ini 3000 cc 4 silinder Turbo Intercooler Wah Transmisi maticnya juga sigap lagi Iya Gak lemot Gak kayak gitu Bunyi turbo nya juga masuk Enak Ada whistling nya Whist gate nya enak banget ya Bunyi Ada whist Keren sekali mobilnya Ini mestinya dites ke Jalan jelek ya Aduh Sayang Sayang sekali Besok ada keperluan lagi Jadi kayaknya Gak sempet Untuk coba mobil ini Sampai ke jalan-jalan jelek Tapi jalan-jalan kota yang ada lubangnya gini Bablas aja udah Gak akan kerasa Coba kalau kita pakai idle up ya Dalam kotak kayak gini Iya gak gelinding terus dia Terus di jalan-jalan sempit Ini walaupun mobilnya agak-agak lebar ya Itu gak nakutin Karena Di dalam sini Di dalam kabinnya Itu terasa mencerminkan Mobilnya memang lebarnya segitu gitu Kadang-kadang ada Yang mobilnya Ya gak Gak begitu lebar Cuman di dalamnya tuh Kerasa lega banget Jadi Kita jadi seakan-akan Takut gitu ya Untuk menembus Kayak gang-gang kayak gini Gang-gang kecil Cuman kalau ini tuh Ya Emang segini-segininya gitu Dalamnya segini Berarti luarnya juga segitu Berarti gak sih Apa yang diomongin Ya itulah pokoknya Intinya kita gak takut Kalau misalnya Sempit-sempitan di jalan gang kecil Walaupun mobilnya tuh Sedikit lebih lebar Aduh suara dieselnya itu loh yang Kera-kera-kera Aduh Addicted sekali suara dieselnya Dan surprisingly Peradaman kabinnya cukup baik Ini padahal Suara mesin dieselnya Itu berisik sekali Kalau di luar Ya mesin-mesin tahun 90-an You know lah Cuman gak terlalu masuk ke dalam gitu Suara motor Juga Enggak tuh Atau ketutupan suara mesinnya Cuman at least Suara motor tuh Cuman sayup-sayup aja Nah kalau dari skor ya Nah kalau dari skor ya Nol sampai sepuluh Ke kedapan kabinnya Saya kasih nilai tujuh nih mobil Padahal ini mobil tua loh Apa dikasih pedang Sudah di tol Dan rasanya Ya memang kebanyakan SUV tahun 90-an Yang tidak begitu nyaman-nyaman banget Suspensinya mental-mentul dikit Karena mental-mentulnya tuh bukan ribonnya ya Cuman Dia agak keras gitu Jadi kalau di jalan kayak ginian Ngayunnya tuh lebih gak enak gitu Terima aja Cuman kalau untuk posisi duduk sih Kayaknya perjalanan jauh gak begitu capek-capek amat ya Pake ini ya Tapi yang Surprisingly gitu ya Ini mesinnya luar biasa loh Kita gas di kit tolnya Itu Aduh Kita becak abis ya Wah kenceng nih mobil Wah Cumi di belakang Tapi Tenaganya gila juga nih 128 Np Torsinya bener-bener kerasa Dari bawah turbo lagnya gak terlalu kerasa loh Jadi di 2000-an aja Ini turbonya kayak udah seakan Nendang gitu loh Ter Wah gila sih Kalau dibandingkan yang kijang gimana Mang? Kalau dibandingkan kijang Saya lebih seneng nyetir ini Ini ada Ada unsur-unsur fun to drive-nya Dibandingkan kijang-kijang itu terasa Membosankan ya Kalau kijang nyetir Jauh Ini ada fun to drive-nya dikit Walaupun memang suspensinya tidak Sehebat itu Maksudnya ini limbung mobilnya Cuman Kita tuh seneng nyetirnya gitu Kenapa ya Ada unsur kayak gitunya Di Hilux ini Perpinahan giginya juga cepat lagi Pentesan mobil yang tidak hancur-hancur tuh Ya ini salah satunya Kalau di Indonesia selain kijang Kalau di luar negeri ini Kijangnya luar negeri ini Overall mengenai Toyota Hilux Surf Merupakan mobil yang jarang ada di Indonesia Pasti akan bangga sekali kalau memilikinya Perawatannya ini tergolong mudah Namun spare partnya memang bisa jadi kendala Karena mobilnya pun termasuk dalam kategori CBU Dan hanya segelintir saja yang masuk ke Indonesia Bagaimana menurut Anda tentang Toyota Hilux Surf ini? Silahkan komentar di bawah Nah semua ini adalah opini pribadi saya Dan memang memang itu Kami tidak dibayar oleh siapapun Dan apapun yang terlihat pada video ini Jangan lupa tekan tombol link pol ke atas Dan subscribe channel Motomobi, Omobi dan Mesmobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video ini seluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa follow sosial media kami semua Termasuk Instagram Cek motomobinews.id Untuk berita-berita otomotif terbaru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton